Pemeriksa kapal motor penumpang Permata Lestari II Kandas di daerah Gilikondo, Lombok Timur, NTB akibat terseret arus laut. Semandang 47 penumpang kapal Permata Lestari II berhasil dievakuasi menuju pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Tim Sargabungan dari TNI Angkatan Laut, Polangirut, Polanda, NTB melakukan evakuasi terhadap 47 penumpang kapal motor penumpang Permata Lestari II yang kandas. Sebelumnya kapal motor itu berlayar dari pelabuhan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat menuju pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur, tapi di tengah jalan kandas di sekitar Gilikondo, Lombok Timur, NTB. Kepala Gantor Sar Mataram, Nanang Sigit mengatakan kandasnya kapal Permata Lestari terjadi pada pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah akibat perseret arus laut yang cukup deras saat berlayar dari Sumbawa menuju Pulau Lombok. Tidak ada korban jiwa dalam kandasnya KM Permata Lestari II ini. Terjadi kapal kandas itu KM Permata Lestari, kandas di Gilikondo. Kejadian kandas sendiri sebenarnya sudah jam setengah 12 malam. Tadi malam ya. Dan baru kita bisa evakuasi dari pagi, karena memang kita juga melihat penumpang sendiri ada 47 orang. Tadi pagi kita bersama tim yang lain, ada dari Kepala Air, ada dari AL, kemudian dari KPLB dan juga organisasi terkait. Kita memindahkan dari kapal KM Permata Lestari tersebut ke... KM Permata Lestari tersebut ke...